Pertemuan ini membahas program dan kinerja PT Taspen, baik permasalahan yang dihadapi serta langkah-langkah terobosan yang akan dilakukan perusahaan dalam meningkatkan kinerja serta kontribusi PT Taspen kepada negara. Laba yang dibentuk dari besarnya modal yang dipegang oleh Taspen itu ternyata sangat rendah. Jadi hanya 0, sekian persen. Katakanlah tahun ini dia memutar dana 306 triliun, tapi keuntungan yang di dapat itu hanya di kisaran 300-an miliar. Dan menurut kami itu harus dikelola lebih baik. Sementara itu, anggota Komisi 6 DPR RI Sondang Tiar Deborah Tampubolon berharap kunjungan kerja spesifik ini bisa menjadi masukan guna memperbaiki kinerja PT Taspen dalam mengelola dana sehingga menjadi korporasi yang sehat dan bertaraf internasional. Bahan masukan supaya PT Taspen bisa memperbaiki kinerjanya dalam hal pengelolaan dana investasi ke pihak-pihak yang lainnya. Dan jadi juga kami bisa melihat bahwa bagaimana yang dipaparkan hasil investasi dibandingkan dengan industri serjenis itu kami minta benar-benar dibandingkan dengan industri yang berstandar internasional. Dari Jawa Barat, Angga Pratama, TVR Parlemen melaporkan.